Dua pemuda berinisial A-24 dan FNP-24 diamankan petugas gabungan. Mereka tertangkap basah membawa sabu dan pisau, mereka ditangkap saat polisi sedang menggelar KRYD, kegiatan rutin yang ditingkatkan di Jalan Baru Soekarja, Kecamatan Sukabum, Minggu, 30 Juli 2023, Malam. Informasi yang dihimpun, terduga A merupakan warga Kecamatan Kebonpedes dan FNP merupakan warga Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi. Kapolsek Sukaraja, Kompol Didi Suryadi mengatakan, mereka ditangkap saat polisi operasi kendaraan berkenal potbrong yang dilakukan oleh Polsek Rayon Timur. Terdiri Sukaraja, Sukalarang, Cireunghas dan Kebonpedes merasa curiga. Petugas pun langsung menghentikan motornya dan menggeledah bagasi di bawah jognya. Terkait dengan ditemukannya sabu dari dua orang pemuda tersebut, kedua terduga langsung diserahkan ke sat narkoba Polras Sukabumi Kota. Ini KRYD atau kegiatan rutin yang ditingkatkan kami Rayon Timur, gabungan Polsek Separaja, Polsek Sukalarang, Polsek Kompol Bedes dan Kompolsek Cirenghas. Tadi melakukan pemeriksaan selektif terhadap sepeda motor yang menggunakan kenal potbrong atau racing. Tadi saat operasi ditemukan kenal potbrong, senjata tajam dan sabu benar kan? Tadi ketika pemeriksaan terhadap kenal pot, disuruh dibuka, dibuka jognya ternyata ada pisau. Setelah digeledah di tangannya, diketemukan dipegang barang putih berupa sabu. Sabu satu kampel gitu. Langkah selanjutnya yang dilakukan? Langkah selanjutnya dilimpah, ditangani oleh sat narkoba Polras Sukabumi Kota, ditangani oleh tiket narkoba tadi, sudah diserahkan. Ada berapa orang yang ditangkap? Dua orang, pengendara dan yang di boncengnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!